Sebuah rumah kontrakan di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat rusak parah akibat diterjang longsor pada Jumat malam. Selain longsor, BPPD Sumedang pun meminta warga untuk waspada dengan ancaman banjir serta pohon yang tubang. Cuaca buruk juga terekam di Kabupaten Semarang, dua wilayah kecamatan terendam banjir sehingga memutus akses jalan pada Jumat siang. Jumat siang, banjir meredah permukiman warga di Kecamatan Banyu Biru dan Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang. Air menggenangi wilayah desa Rowo Ganjar, Kecamatan Banyu Biru dan Desa Rowo Sari di Kecamatan Tuntang sejak Jumat dini hari, usai kedua wilayah kecamatan diguyur hujan deras. Banjir setinggi satu meter juga memutus akses jalan. Menurut warga, selain hujan deras, banjir juga terjadi akibat sebagian tanggul sungai Jembol. Hingga saat ini, BPPD Kabupaten Semarang masih mendata warga terdampak banjir. Di Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, Jawa Barat, warga dusun Pangjeleran, desa Padasuka mulai membersihkan tempat tinggal mereka yang terendam banjir pada Jumat malam. Salah satu warga menyebut banjir menerjang pada Jumat petang sekitar pukul setengah tujuh. Warga menduga hujan deras di wilayah Hulu membuat air sungai Cipeles meluap dan membanjiri permukiman mereka. BPPD Kabupaten Sumedang menyatakan, dari pendataan sebanyak 24 rumah dan satu masjid terendam banjir. Banjir pun dilaporkan sudah mulai surut. Masih di Sumedang, sebuah rumah kontrakan di Dusun Lebakjati, Desa Cipta Sari, Kecamatan Pamulihan, rusak parah akibat diterjang longsor pada Jumat malam. Longsor pun membuat tembok setinggi 2 meter dengan panjang 20 meter roboh dan menimpa rumah warga. Tidak ada korban luka maupun jiwa akibat kejadian ini. Pemilik kontrakan menuturkan saat longsor disertai suara gemuruh terjadi, dirinya sempat mengira lokasi rumahnya diguncang gempa. Sementara menurut kepala pelaksana BPPD Sumedang, bencana pohon tumbang, banjir serta longsor juga melanda sebagian kawasan Sumedang sejak Kamis. Proses pengerukan tanah longsor pun dihentikan sementara, lantaran hujan masih mengguyur sehingga membayakan upaya pengerukan tanah. Petugas BPPD Sumedang berencana melanjutkan pengerukan tanah pada Sabtu pagi di meliputan CNN Indonesia.